Informasi pertama saudara Menteri Hukum dan HAM, Yasona Lawoli, membantah pasal dalam KUHP baru dibuat untuk meloloskan Ferdi Sambo dari hukuman mati. Yasona menyebut pembahasan pasal hukuman mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah dibahas jauh hari dan bukan diperuntukkan untuk siapapun termasuk Ferdi Sambo. Yasona menyebut ketentuan masa percobaan dalam pasal pidana hukuman mati mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi. Pasal 100 KUHP mengatur tentang masa percobaan selama 10 tahun bagi terpidana hukuman mati jika terbukti berkelakuan baik maka bisa diganti menjadi hukuman seumur hidup. Ferdi Sambo difonis hukuman mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas kasus pembunuhan berencana Brigadir Yuswa. Jauh sebelum ini. Jadi itu apa, itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Pelaksanaan hukuman mati itu tidak absolut. Jadi harus ada kesempatan. Jadi bukan berarti ini jauh sebelum Sambo sudah dibahas. Gila aja cara mempikirnya udah ada ya.